Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Desi Puspita Hari ini aku gak berkegiatan di dapur Aku juga gak masak, aku gak bersih-bersih Aku gak bikin DIY Karena aku disini mau jawab satu pertanyaan Yang sebenernya udah lama banget Pengen aku jawab Karena pertanyaannya ini sedikit Menusuk relur-relung jiwa ya Tapi sebelum lanjut ke pertanyaannya Aku mau ucapin terima kasih Bagi yang sudah klik video ini Terima kasih bagi teman-teman subscriber Yang sudah kasih like Kasih komentar positif dan kasih semangat baru buat aku Terima kasih banyak Dan bagi yang belum berteman atau baru pertama kali Mampir ke channel youtube aku Yuk mari berteman dengan cara klik subscribe Kemudian jangan lupa kasih like Dan tinggalkan jejak di kolom komentar Terima kasih Ada yang nonton video Kayaknya aku renovasi rumah ya Gitu Dia nanya Gimana cara atur keuangannya Soalnya kan KPR KPR itu kan hutang ya Udah pasti kita berhutang ke bank Ya walaupun sebenernya itu Kalau bisa dihindari Tapi apalah daya ya Orang kayak aku hanya bisa KPR Gak bisa beli cash Gak bisa beli cash Gak bisa beli kontan Gitu Dan kok nekat gitu ya Langsung renovasi Jadi Simpel sih Udah hutang kok berani sih renovasi sanggup gitu ya Kasarnya tuh Ngomongnya kayak gitu Gitu Nah disini aku mau kasih tau Jadi Selama ini tuh aku pake aplikasi Ya Aplikasi buku kas Jadi buku kas ini Aplikasinya untuk mengatur Dan mencatat segala Keuangan pribadiku Jadi sebenernya Gak cuman pribadi Ini juga bisa dipakai Untuk yang punya UMKM gitu Usaha kecil menengah Gitu Usaha dengan modal kecil menengah Jadi yang punya usaha-usaha Kayak all shop Kemudian jual pulsa Gitu Itu bisa banget Pake aplikasi ini Karena ada 8 fitur Yang ditawarkan disini Gitu Dan fitur yang pertama Sampai yang ke-8 itu Menurut aku Worthit banget Buat kita gunain Dan Kita manfaatin ya Buat ngatur keuangan pribadi Maupun ngatur keuangan Usaha Atau bisnis kita Gitu Oke Aku kasih tau ya Apa aja fitur-fiturnya Nah fitur yang pertama adalah Fitur laporan keuangan Seperti yang aku bilang ya Fitur ini tuh cocok banget Sama yang punya UMKM Atau yang punya usaha kecil-kecilan lah Gitu ya Karena di fitur ini tuh Meliputi laporan laba rugi Kemudian laporan hutang-piutang Dan laporan pelanggan Jadi cocok banget ya Buat yang punya usaha Untuk mencatat laba ruginya Kemudian mencatat hutang-piutangnya Dan mencatat laporan pelanggannya Dan fitur yang kedua adalah Fitur transaksi Disini kita dapat melakukan catatan pengeluaran dan pemasukan Jadi misalnya gini Kayak aku ya Aku kan udah pake nih aplikasi ini Jadi aku mencatat Pemasukan dan pengeluaran aku Nah Tetiba pengeluaran aku tuh Ternyata lebih besar daripada pemasukan Aku bisa cek loh Pengeluaran apa yang Paling besar aku keluarin gitu Misalnya nih di aku ya Pengeluaran paling besar aku adalah bensin Kenapa? Karena aku harus kerja Menggunakan motor Anak-anak sekolah menggunakan motor Pak sukerja menggunakan motor Ditambah lagi karena listrik yang hanya menyala 2,5 jam Kita harus beli bensin Untuk mesin dompeng Atau mesin tarik Kayak jenset tarik gitu Nah ternyata pembelian bensin itu Membuat pengeluaran aku tuh menumpuk Nah gitu ya Jadi kan kita tau nih Dari laporan di aplikasi buku kas itu tadi Ternyata pengeluaran aku untuk bensin itu terlalu over budget gitu Melebihi budget aku Nah jadi aku tau tuh Kurangilah minyak bensin itu Dengan cara ya tidak usah menggunakan jenset gitu Karena emang kalau motor kan perlu ya Aku perlu bekerja Suamiku perlu bekerja Dan anak-anak juga perlu sekolah Yang kita kurangi adalah penggunaan bensin Di mesin jensetnya Nah fitur yang ketiga adalah Fitur hutang-piutang Ini juga berguna banget Jadi kita bisa mencatat hutang Kemudian kita juga bisa menentukan kapan Tenggak waktu pembayaran Dan kita dapat melakukan penagihan Otomatis melalui whatsapp Ataupun melalui sms Ini berguna banget Berguna banget Beneran berguna banget Jadi kalau misalnya Kalau untuk aku pribadi Karena aku yang menggunakan untuk keperluan pribadi aku Aku bisa catat ketika aku berhutang dengan orang Ini aku berhutang dengan Mertu aku Misalnya ya Sekitar 500 ribu Aku catat aja disitu Terus nanti aku Juga buat tenggang waktunya kapan Jadi gak perlu ditagi Aku udah langsung tau Aku kapan harus bayar Begitu juga kalau kalian punya usaha Gitu ya Kalau punya usaha Misalnya nih yang paling Sering disini Dibuat usaha kan All shop ya All shop dan Jual pulsa dan token listrik Gitu ya Nah kalau di pulau ini Biasanya sistemnya hutang dulu Gitu bayarnya waktu gajian Nah daripada catatannya ilang Kalau kamu punya usaha jual beli pulsa Atau punya usaha all shop Yang disini Notabene kan harus Tunggu gajian gitu ya Baru bayar Tuh gak usah Capek-capek Nyatet simpen di buku Terus takut bukunya ilang Kita gak punya bukti Atau kita gak punya catatan khusus Lebih baik Tuh catatnya di buku khas ini Gitu Karena sekalian bisa ngingeti Si polan nih punya hutang sekian Janji bayar tanggal sekian Diingetin aja gitu Nah kalau misalnya Sampai tenggang waktu Yang belum Yang sudah ditentukan Dia belum bayar Tuh kita bisa langsung ingetin Gitu Lewat SMS atau Whatsapp Gampang kan Yang keempat Fitur multibox Jadi fitur multibox ini Bagus buat yang punya usaha Lebih dari satu Misalnya Ada yang punya usaha all shop Ada yang punya usaha jual pulsa Nah bisa kita catat Dua usaha kita itu Di satu buku khas yang sama Tapi dengan catatan yang berbeda Kan Yang kelima adalah Fitur digital Di fitur digital ini Kita bisa cetak Atau membuat kartu nama usaha Atau pribadi kita Makin keren gak nih aplikasinya Keren dong Dan fitur yang keenam adalah Cetak stroke atau cek stroke ya Jadi semua transaksi yang ada Di buku khas kita itu Bisa kita print Atau bisa kita cetak Dengan cara Gampang Tinggal koneksiin aja Aplikasi buku khas ini Ke bluetooth printer Yang akan Kita gunakan Untuk mencetak Transaksi yang Pengen dicetak Begitu Nah yang ketujuh Fitur grafik Analisis Buku khas Dan yang kedelapan Fitur payment Buku khas pay Nah fitur ini nih Yang paling didemen nih Sama ibu-ibu Kayak aku Jadi di fitur ini Kita itu bisa Mentransfer pembayaran Misalnya Kalau punya online shop Mentransfer pembayaran Ke supplier Itu gak Perlu ada biaya Yang namanya Transfer antar bank Keren gak? Jadi Kalau untuk ibu-ibu Kayak aku ya Sekalipun Biaya transfernya Cuma 6.500 2.500 Itu berharga banget Jadi ketika Pembayaran Biaya antar bank Untuk transfer Itu ditiadakan Itu wow banget Gak sih Menurut aku gitu ya Nah jadi Delapan fitur Yang ditawarkan oleh Buku khas tadi Itu menurut aku Kece-kece badai ya Jadi ayo Apa lagi Yang ditunggu Buruan download Aplikasi ini Cara downloadnya Itu gampang Jadi untuk Yang menggunakan Android Bisa download Di Playstore ya Aplikasi ini Ketika kita download Di Playstore itu Gratis Tidak ada biaya Apapun Kemudian penggunaannya Gampang banget Dan yang pastinya Aplikasi ini Aman ya Jadi tunggu apa lagi Yuk Buruan download Dan disini Aku kasih tau ya Sekarang itu ada event ya Di buku khas ini Namanya Buku khas si berkah Yang hanya ada Pada bulan Ramadan Sampai tanggal 12 Mei 2021 Dan untuk Cara ikutannya Dan cara menangin Hadiahnya itu Super gampang Gampang banget Nih aku kasih tau Hanya tinggal Buat transaksi Bisnis selama Bulan Ramadan Menggunakan Buku Cash Pay Dan koleksi 5 Stemnya Ya Koleksi 5 Stemnya Kemudian kita akan Mendapatkan cashback Sampai dengan 400 ribu rupiah Dan juga Hadiah Utama Mingguan tuh Sebesar 20 juta rupiah Tuh siapa yang Siapa yang mau menangin Yuk Mari tingkatkan transaksi Di bulan Ramadan ini Jadi untuk menggunakan Aplikasi ini yuk Buruan download Aplikasi ini Di playstore Sekali lagi Aplikasi ini gratis Gampang penggunaannya Dan mudah banget Juga aman ya Dipakai Nah disini aku mau tunjukin Transaksi yang udah aku buat Di buku Kas aku ya Jadi ini bisa kelihatan Aku udah download Aku juga udah pakai ya Jadi ini aku mau lihat Semua transaksi aku Ini yang aku lakukan pada Tanggal 31 Desember Jadi aku mau kasih tau Gimana cara aku ngatur Keuangan Sampai aku nekat Berani KPR Tapi langsung di Renovasi gitu rumahnya Jadi aku udah catat dulu Pemasukan aku itu Sekitar 6 juta Itu gaji suami dan istri Berarti gajiku dan pasu ya Kemudian pengeluaran aku itu Sekitar 4 juta 800 Yang wajib aku keluarin Itu apa aja Biar terlihat disitu Ada belanja mingguan Kemudian cicilan rumah Ada belanja bulanan Dan ada tabungan untuk renovasi Juga ada bensin Gitu ya Jadi gampang banget Ini penggunaan aplikasinya Jadi kita bisa atur dulu Uang pendapatan kita itu berapa Dan yang mau kita keluarin itu berapa Biar gak over budget Atau gak Kekurangan gitu ya Jadi biar gak besar pasak Daripada tiang Jadi kalau ada yang nanya Kok aku berani Kok aku nekat Karena aku punya buku aplikasi ini Yang bisa membantu aku Mengatur Keuanganku Gitu Dan apalagi yang punya bisnis Ini aplikasinya Bagus banget Buat digunain ya Dan Gampang banget penggunaannya Untuk penambahan transaksi baru Tinggal tambahin aja Untuk hari ini Contohnya Aku udah belanja mingguan Jadi belanja mingguannya itu Di Pasar desa ini aja ya Sebasar 200 ribu rupiah Jadi tinggal diketikkan aja 200 ribu rupiah Kemudian Kategorinya ya jelas Bahan dan makanan ya Karena untuk Belanja mingguan Terus aku catat Ini apa Belanja mingguan ya Tentunya Dan tanggalnya Tanggal hari ini Dan metode pembayarannya Aku tunai Simpan transaksi Nah Jadi hari ini Aku sudah ada transaksi baru Itu Belanja mingguan Sebesar 200 ribu Dengan cara Dibayar tunai Nah disini juga ada fitur Kartu nama Jadi kita bisa Menggunakan fitur ini Untuk membuat Kartu nama kita Jadi ini aku contohin aja Kalau nama bisnisnya Desi Puspita Kemudian kita bisa Tulis nama pemiliknya Misalnya nama bisnisnya Desi Puspita apa gitu ya Misalnya Desi Puspita laundry ke Atau apa gitu Nah ini tulis Nama pemiliknya Karena Aku yang punya Ya aku tulis Desi Puspita gitu ya Dan tulis emailnya juga Itu boleh banget Walaupun disitu Tertulis opsional Jadi Kalau punya Kalau berbisnis itu kan Biasanya Butuh email ya Jadi boleh Dituliskan emailnya Kemudian ada juga Alamat bisnis Tulis alamatnya Kalau mau ditulis Dan sosial media Yang kita punya Nah tampilannya Akan seperti ini Kalau udah oke Boleh disimpan Nah ini dia Jadi Banyak banget ya Ada laporan Labar rugi Laporan utang-piutang Laporan pelanggan Jadi ini fitur-fitur Yang tadi aku sebutin sebelumnya Jadi Gimana cara aku Ngatur keuangan Biar aku bisa Mengatur keuangan aku Dengan yang Sedemikian rupa Gitu ya Dengan cara Aplikasi ini Yuk buruan Di download Aplikasinya Karena emang Membantu banget Nah ini yang aku bilang Tadi ada Perolehan cashback Hingga 400 ribu rupiah Dengan cara Tingkatkan Transaksi Dan kumpulkan Lima jenis Tempnya ini ya Jadi sekarang Gak usah takut lagi Kebobolan Kebablasan Dalam laporan Bisa menggunakan Buku khas Ini Jadi itu tadi Gimana cara aku Bisa ngambil rumah Subsidi Yang notabene Adalah utang Dan sekaligus Bisa merenovasi rumahnya Karena aku selama ini Menabung dulu ya Menabung dulu Tidak langsung direnovasi Sebenarnya Dan menabung itu Aku menggunakan Satu aplikasi bagus Yang tadi aku sebutin Dimana aplikasi itu Ngebantu banget Untuk memanage Keuangan aku Yang selama ini Mungkin aku tidak Bisa menabung Atau sulit menabung Karena emang Gak punya Catatan khusus Jadi aku selama ini Last loss gitu aja Tapi begitu ada Aplikasi buku kasih ini Aku jadi bisa Menyimpan uang Buat budget Untuk renovasi rumah Segini aja Video dari aku Semoga membantu Bagi Yang mungkin Kesulitan dalam Mengatur keuangan Boleh Langsung Download aplikasinya Ya Sekarang juga Sekali lagi Itu gratis Tanpa biaya Apapun Dan sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh